Tidak heran kalau di negara-negara lain di Eropa bahkan gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu icon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup bahkan berubah menjadi toko seks toy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel terima kasih buat sahabat wanvila yang sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng di channel kami sahabat wanvila berita tentang gereja berubah-berubah bentuk sampai tiga dimensi sampai tiga generasi pokoknya bentuknya menjadi tiga macam lah ya maksudnya jadi ada yang berubah menjadi masjid, ada yang berubah menjadi toko buku dan yang paling viral ini adalah pernyataan tentang kisah nyata dimana gereja di Eropa itu ada yang menjadi toko ex toy belum apa-apa lagi emu udah mulai melawak sahabat wanvila sudah pasti nonton video yang kemarin disampaikan oleh pendeta Chandra Teja dimana dia mengatakan bahwa di London itu ada gereja yang berubah menjadi toko ex toy begitu katanya ya ternyata ya ada juga pendeta lain yang juga ikut membuktikan dimana gereja tersebut juga menjadi toko ex toy nah ini artinya berarti memang data dan fakta ini adalah valid tidak bisa disangka lagi karena di video saya yang kemarin di kesaksian pendeta Chandra Teja itu masih aja ada komentar yang mengatakan oh ini pendeta mana ini pendeta tidak terkenal pendeta abal-abal ceritanya palsu ada saja yang mengatakan seperti itu padahal yang ngomong kayak begitu itu yang nulis komentar seperti itu itu orang juga gak mungkin kenal pendeta di seluruh Indonesia gak mungkin kenal ya kemarin itu asli pendeta Chandra Teja anda cek di youtube banyak sekali videonya pendeta Chandra Teja bahkan pendeta Chandra Teja itu juga kemarin pernah mereaksen videonya pendeta Erastus Sabdono katanya pendeta Erastus Sabdono itu sesat katanya pendeta Chandra Teja loh ya anda sahabat wanvila boleh ngecek di channelnya dia sendiri langsung nah ini ada satu lagi pendeta yang juga mengatakan hal yang sama mungkin memang toko sextoy itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendeta-pendeta di Indonesia sampai-sampai mereka harus betul-betul membuktikan di mana keberadaan toko sextoy itu tadi sampai di upload sampai dibicarakan oleh dua orang pendeta nah ini kan berarti sesuatu yang penting ya penting untuk diketahui hal layak lamai dan kemudian saya merasa ini perlu di blow up supaya anda oten-oten yang ada di Indonesia yang selalu membenci Islam yang katanya di Indonesia itu dipersulit lah bangun gereja jangankan bangun gereja-gereja yang sudah ada saja itu dijadikan toko sextoy ketika di Indonesia kemarin di Yogyakarta ada gereja dijual kemudian dibentuk menjadi masjid dirubah menjadi masjid oleh kodonditan dan kristian kristian siapanya kemarin itu banyak sekali orang-orang oten di Indonesia yang marah-marah gitu padahal itu fungsinya jauh lebih bagus jauh lebih baik ya dijadikan masjid digunakan untuk menyembah Allah Tuhan yang menciptakan Anda Tuhan yang menciptakan saya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi daripada dirubah bentuk menjadi toko sextoy itu tadi coba apakah Anda ada yang protes di Indonesia kalau ada gereja berubah menjadi toko sextoy kan nggak ada gitu ngapain kalian buang-buang energi banyak-banyak hanya untuk marah-marah kepada orang Islam Islam itu baik merubah gereja menjadi masjid kalau di Eropa gereja dijual itu bisa menjadi bar bisa menjadi kafe bisa menjadi tempat penyulingan wine itu juga ada di Jerman yang kayak begitu itu nah sahabat Tuhan Villa ini adalah pendeta saya akan buktikan bahwa ini adalah pendeta mari kita simak satu menit saja pidatonya eh sorry dari kotbahnya di dalam gereja kalau tangan-tangan sih yang tambah kan sedikit tapi kalau Tuhan yang tambah menyokin gak mau hidup ini ngomongnya mau hidup dalam kalau Bapak Ibu Sudara tidak bisa memakai itu orang yang kesalah maka Bapak Ibu Sudara tidak juga nah sudah jelas sekali ya bahwa beliau ini adalah seorang pendeta dimana dia kelihatan disitu di videonya berkotbah di GBI Pondo Elisa Ciledug ya jelas ya tetapi mata saya tidak fokus sama pendetanya justru yang fokus pada bagian yang ini nih justru saya fokus pada kotak amal eh sorry maksudnya adalah kotak penempatan amplop uang ya itu bukan kotak pos ya jadi sahabat Tuhan Villa bisa dihitung disitu disebelah kiri sendiri itu kotak pertama adalah untuk diakonia kotak yang kedua adalah pembangunan kotak yang ketiga adalah pondok doa dan kotak yang keempat adalah perpuluhan banyak sekali ya kotaknya ya jadi apakah kotak ini semuanya wajib diisi atau bagaimana saya sih enggak paham ya saya enggak pernah masuk ke gereja tapi mungkin memang untuk semuanya untuk diisi jadi mungkin jemaat itu kalau ke gereja harus membawa empat amplop satu masukkan ke diakonia dua dimasukkan ke pembangunan yang ketiga dimasukkan ke kotak pokok doa dan kemudian yang keempat baru ke perpuluhan banyak sekali ya pengutanya disitu ya tapi itu di mereka lah ya kalau di islam alhamdulillah enggak ada yang seperti itu nah sahabat Tuhan Villa selengkapnya video tentang bagaimana penjelasan pendeta ini tentang kondisi gereja-gereja di Eropa berikut penyampaiannya kita sama-sama belajar kita bisa sama-sama bertumbuh dan kita sama-sama memikirkan bagaimana kedepannya kalau situasi kondisinya berjalan seperti ini terus tidak heran kalau di negara-negara lain di Eropa bahkan gereja-gereja yang dulunya menjadi suatu icon yang luar biasa di negara tersebut dan belakangan sudah mulai ditutup bahkan berubah menjadi toko sex toy atau sex tools gitu ya atau juga menjadi rumah ibadah lain tidak heran itu terjadi karena orang-orang di dalam gereja sendiri ternyata masih banyak terjadinya praktek-praktek politik gereja dimana praktek politik gereja ini jelas hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan menguntungkan kepentingan organisasi jauh daripada pemikiran bagaimana pengelolaan gereja ini dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sungguh ironis ya Bapak Ibu Saudara apalagi melihat adanya persaingan-persaingan di dalam gereja persaingan di dalam gereja saja itu bukan hanya persaingan dari individu ke individu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan ya pasti banyak tetapi persaingan di dalam organisasi sendiri pun antara organisasi dengan organisasi ini juga banyak coba deh Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat di dalam sebuah gedung mungkin di dalam sebuah gedung mal ada beberapa gereja di sana bisa dua bahkan lebih bisa tiga atau empat gereja di dalam sebuah gedung kalau kita melihat kondisi-kondisi seperti ini apakah ini sehat mengerikan sekali karena kedepannya ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik buat pertumbuhan umat tidak baik sendiri buat pertumbuhan gerejanya kenapa? di dalam satu gedung tersebut terdapat persaingan antara organisasi gereja dengan gereja yang lainnya bahkan ya kalau dia berbeda sinode ini masih oke lah kita melihat ya namanya juga berbeda sinode berbeda sinode saja kita masih memikirkan kalau dia ada di dalam satu gedung yang sama lalu dia membuka juga gereja di situ ada gereja dengan gereja dia ada di situ itu juga sesuatu hal yang aneh tujuannya apa? kembali lagi tujuannya apa gitu loh untuk membuka hal-hal seperti itu kenapa tidak mencari daerah-daerah tempat-tempat yang tidak terjangkau nah disini kan nanti banyak alasan ya ya kan karena jemaat kita ada yang di daerah situ nah ini akhirnya terjadilah pembenaran-pembenaran menurut pemikiran manusia menurut pemikiran individu terseperti itu ya karena ada jemaat kita di sana makanya kita buka di sana padahal apakah itu yang sesungguhnya terjadi? inilah politik gereja yang jujur saya katakan akan membawa kehancuran ke depannya ya mungkin belum 5 tahun 10 tahun sekarang tetapi ke depannya ini pasti akan membawa kehancuran karena jelas tujuannya ya berusaha untuk menarik satu dengan yang lainnya jemaat satu dengan yang lainnya supaya bisa masuk mengikut alias memperbanyak jumlah anggota gereja masing-masing bahkan ya bahkan ketika saya mengamati dalam satu gedung sebuah pusat perbelanjaan ada terdapat beberapa gereja dan dengan sinode yang sama mengerikan ya kalau sinodenya berbeda kita masih ya sudah deh sinodenya berbeda pasti cara berpikir beda dokter yang berbeda pencapaian berbeda ini dengan sinode yang sama hanya berbeda gembalanya dia bisa membuka di beda lantai atas dan bawah bedanya hanya di lantainya saja tetapi sinodenya sama hanya gembalanya yang beda coba bayangkan hanya dengan beda satu lantai di gedungnya sama membuka gereja juga sama disitu apa kira-kira motivasinya nah mirip sekali ya apa yang disampaikan oleh pendeta ini saya hanya menyebut pendeta ini karena memang si pendeta ini tidak menyebutkan namanya di video manapun jadi saya menyebutnya pendeta ini saja tetapi saya sudah membuktikan tadi bahwa dia adalah betul-betul pendeta karena dia juga berkotbah di dalam gereja yang seperti saya sebutkan tadi nah sahabatuan villa pendeta tersebut barusan ini dia itu memprediksikan sekitar 5 atau 10 tahun ke depan kekristenan di Indonesia ini akan bubar dan hancur kenapa? karena masing-masing pendeta itu saling berebut jemaat dia mengatakan sendiri barusan kalau seandainya beda sinode ya sudah lah karena memang sudah beda sinode ini yang terjadi justru satu sinode itu berebutan jemaat bahkan di dalam satu emol itu sampai ada dua atau tiga gereja yang sinodenya sama tetapi pendetanya berbeda gembalanya berbeda dan ketiga-tiganya itu saling berebut jemaat saya tidak tahu ini kondisinya ada di mana tetapi saya yakin yang seperti itu pasti ada di kanton-kanton Kristen ya mungkin di Manado mungkin di Flores mungkin di Nusa Kambangan ah Nusa Kambangan itu kan penjara ya mungkin ya nggak tahu lah pokoknya itu pasti ada salah satu di titik di Indonesia yang tidak disebutkan oleh si pendeta tersebut ya jadi bagi Anda kemarin kayak Mikana atau siapapun polemikus-polemikus Kristen yang mengatakan bahwa Islam itu sampai tahun 2050 akan habis terkikis justru akan Kristen itu akan semakin banyak semakin membesar Anda salah prediksi atau Anda hanya membual tanpa membaca situasi kondisi data dan fakta real yang ada di lapangan demikian dari kami wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati